Pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif pada 17 April 2019 lalu di Indonesia, khususnya di Papua berjalan aman dan lancar. Meski ada beberapa daerah yang melakukan pemilihan susulan, dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik. Kabit Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal pada saat diwawancarai mengatakan pemilihan umum kali ini memang berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, di mana pemilihan di Pegunungan Tengah sendiri berjalan aman dan damai. Partisipasi masyarakat juga cukup baik, serta presentasi pemilihan saat ini dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan kali ini yang berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Situasi di Pegunungan Tengah cukup kondusir, partisipasi masyarakat cukup baik, presentasi dari pemilihan Bupati, Gubernur ini lebih baik saat ini, ya tentu terpengaruh dari waktu ke waktu tentang pemahaman demokrasi, kepedulian masyarakat tentang demokrasi, dan bagaimana untuk beli salun-salun wakil rakyat yang nantinya dapat memberikan aplikasi dari keinginan rakyat kepada pemerintah. Kamal juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya. Kalau memang ada gugatan agar dapat disampaikan secara berjenjang, dan khusus untuk Polda Papua, tetap melakukan pengamanan dan mengawal tahapan pemilu untuk menjamin keamanan tetap kondusif. Kornelia Modumi, Ayus Jayapura, melaporkan.